Nah ini sudah berhasil ya teman-teman, game guardian sudah bisa dijalankan tanpa akses root Oke teman selamat datang di channel ACFCH Pada video kali ini saya akan membahas cara pasang game guardian tanpa root di Octopus Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan-bahannya silahkan cek saja ya teman-teman di pin komentar Di sana saya sudah menyediakan link downloadnya Oke setelah kalian mendownload bahan-bahannya langkah selanjutnya adalah penginstalannya ya teman-teman Oke untuk pertama kali ya teman-teman yang harus di install yaitu aplikasi lip checker Oke kita pasang saja aplikasi lip checkernya Nah ini sudah berhasil terpasang ya teman-teman aplikasi lip checkernya Oke langkah selanjutnya masuk saja ke aplikasinya Nah di dalam aplikasi lip checker ini kalian tentukan ya teman-teman game yang akan kalian mainkan itu game apa Lalu tinggal cek saja beat gamenya Oke ini sudah masuk ya ke dalam aplikasinya Nah misalnya ya teman-teman game yang akan saya mainkan itu stickman warriors Nah untuk game stickman warriors itu 64 bit ya teman-teman bisa dicek ya disini setiap aplikasi dan game itu berapa bit Oke setelah mengetahui beat gamenya akan kalian mainkan itu berapa bit ya teman-teman Langkah selanjutnya adalah menginstal game guardian serta octopus Nah karena game yang akan saya mainkan itu 64 bit jadi disini harus installnya game guardian yang 64 bit Oke kita install saja Untuk game guardian sudah berhasil terinstall ya teman Oke kita install octopus yang 64 bit Beserta plugin 64 bit Oke nah teman-teman ini semua bahannya sudah berhasil terinstall Langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi octopus Oke disini klik saja izinkan Tunggu ya teman-teman proses loadingnya sampai selesai Nah aplikasi octopus ini ya teman-teman support keyboard dan gamepad Oke kita klik saja ikon plus untuk menambahkan game guardian beserta game yang akan kita mainkan Oke kita cari game guardian dengan nama acak klik tambahkan Oke nah setelah itu klik saya ya teman-teman di bagian pojok kanan bawah Lalu klik manajemen permainan Nah disini kita non aktifkan saja ya teman-teman untuk game guardian dan gamenya Oke kita balik lagi ke beranda Oke buka saja game guardiannya Lalu di bagian sini klik izinkan Oke kita masuk ya teman-teman ke menu seperti ini Kita klik tampilan jendela pop up Klik terima Nah setelah itu klik saja tombol kembali ya teman-teman Lalu kita buka lagi game guardiannya Oke tunggu ya teman-teman ini sedang meluncurkan aplikasinya Oke kita masuk ya ke dalam aplikasi game guardian Nah setelah itu disini kita klik ok ya teman-teman Nah disini ada panduan manual ya teman-teman Kalau kalian mau baca silahkan baca saja Oke kalau sekiranya kalian ingin memulai Klik saja memulai di bagian pojok kanan bawah Nah ini game guardiannya sudah ada ya teman-teman Sudah berhasil mengambang Oke kita bakal langsung uji cobanya di game Sebelum lanjut ke tutorialnya Langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Oke nah teman ini saya sudah masuk ya di dalam gamenya Kita bakalan uji coba ya untuk mengklik game guardian Apakah bisa membaca di game ini atau tidak ya teman-teman Oke langsung saja kita klik Dan ini berhasil ya teman-teman Game guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan Tutorial ini berhasil ya teman-teman Tanpa akses root Nah silahkan buat kalian yang mau coba Coba saja ya teman-teman Oke mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Just support terus Sub indo by broth3rmax Terima kasih